Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita akan review ini ciput siput ya, siput keong emas siput keong emas kalau di sawah itu merupakan salah satu hama guys nah ini contohnya ini harusnya disini ada rumpun padi tapi gak ada karena dimakan oleh siput ini guys ini contohnya guys nah ini yang menyebabkan padi jadi habis ini satu baris sekitar 1,2,3,4 baris ini gak ada guys nah ini nah ini kita lihat ini penampakan dari siputnya fokusnya kurang guys nah ini penampakan siput keong emas yang menjadi hama pada tanaman padi ini kita coba ambil guys ini dia lagi dia lagi makan padi guys nah ini kita dapat banyak ini sangat bahaya sekali bagi padi bukan hanya membunuh berlahan tapi dia memakan guys memakan padi rumpun padi ini bisa menyebabkan gagal panen salah satu untuk menenggulanginnya pada awal panen itu biasanya para petani mengasih racun guys racun untuk siput ini supaya tidak berkembang biak nah ini penampakannya mungkin ada di beberapa daerah ini dijadikan masakan guys tapi disini belum ada yang makan ini karena mungkin belum tahu cara untuk mengolahnya kita coba lihat di bagian sini ini juga ini ini penampakannya ini dia berkembang biak seperti ini banyak sekali biasanya ada orang yang nyari siput keong ini keong mas ini untuk makanan bebek tapi mungkin disini tidak ada yang nyari jadi ini lumayan ini komunitasnya ini sangat banyak ini sampai habis gitu tanaman padi jadi jarang tumbuhnya itu penyebabnya dimakan sama siput ini nah bagi teman-teman yang tahu cara menenggulangi siput keong ini silahkan kasih masukkan di kolom komentar bagi itu sangat bermanfaat bagi para petani guys oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati